Masing-masing kepala negara pasti memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda. Namun selain itu, setiap pemimpin negara juga mempunyai harta kekayaan yang tak kalah menarik Indonesia hingga saat ini tercatat telah dipimpin oleh sebanyak tujuh presiden. Mulai dari nama pendiri bangsa, Soekarno hingga yang saat ini masih menjabat, Jokowi Dodo. Masing-masing kepala negara pasti memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda. Namun selain itu, setiap pemimpin negara juga mempunyai harta kekayaan yang tak kalah menarik untuk disimak. Berikut perkiraan harta kekayaan ketujuh presiden Indonesia, seperti dikutip selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. 1. Soekarno Belum diketahui secara pasti seberapa besar harta kekayaan dari presiden pertama RI tersebut. Namun berdasarkan sebuah koran Austria Kronenzeitung edisi 17 dan tanggal 19 Desember tahun 2012 seperti dikutip dari Detikkom, di tahun yang sama pernah menyebut data kekayaan Soekarno sebesar 180 miliar dolar yang tersimpan di sebuah bunker di Union Bank of Switzerland, UBS. Adapun, koran Kronenzeitung termasuk salah satu koran tertua di Austria. Mereka terbit sejak tanggal 2 Januari tahun 1902. 2. Soeharto The United States Treasury mendeteksi adanya perpindahan uang dalam jumlah besar mencapai 9 miliar dolar ke bank di Austria pada tahun 1998 setelah Soeharto lengser. Uang tersebut merupakan milik presiden kedua itu. Namun angka tersebut diakini hanya sebagian dari harta yang dimiliki Soeharto selama masa jabatannya selama masa periode tahun 1966 sampai tahun 1998. Sementara, sebuah lembaga keuangan internasional, Time Warner Inc. seperti menyebut, harta Soeharto mencapai sekitar 15 miliar dolar termasuk 9 miliar dolar yang ditransfer dari bank di Swiss ke bank di Austria. 3. BJ Habibie Belum diketahui pasti juga berapa banyak harta kekayaan BJ Habibie. Namun sebuah media cetak Asia Far Eastern Economic Review pernah melansir harta BJ Habibie mencapai 60 juta dolar. Asia Far Eastern Economic Review merupakan media bisnis berbahasa Inggris terbesar di Asia yang bermarkas di Hong Kong. Harta BJ Habibie didapat dari hak kekayaan intelektual atas sejumlah penemuan di bidang teknologi dan sejumlah bisnis di bidang teknologi. Melansir Glob Asia, anak BJ Habibie yakni Ilham Habibie dan Tarek Habibie Ilthabi Rekatama tercatat memiliki kekayaan 250 juta dolar yang bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie. 4. Gus Dur Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur ini berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2001 memiliki kekayaan sebesar 3.495.720.043 rupiah. Kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan miliknya, transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas. 5. Megawati Megawati digadang-gadang memiliki harta mencapai 96.164.593.814 rupiah berdasarkan LHKPN pada tahun 2014. Ia mempunyai tanah dan bangunan dengan total 36 miliar rupiah, transportasi sebesar 1 miliar rupiah, surat berharga senilai 33 miliar rupiah, serta giro dan kas sebesar 1 miliar rupiah. 6. Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan LHKPN tahun 2014, SBY diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp13.983.608.460 rupiah. Harta tersebut berasal dari berbagai macam, mulai dari transportasi dengan nilai mencapai 500 juta rupiah, tanah dan bangunan sebesar 5 miliar rupiah, serta giro dan kas senilai 6 miliar rupiah. 7. Jokowi Dodo Berdasarkan LHKPN, Jokowi Dodo, Jokowi, memiliki harta sebanyak 50 miliar 248 juta 349.788 rupiah. Harta tersebut berasal dari berbagai hal, mulai dari tanah, kendaraan hingga harta bergerak lainnya. Adapun, rincian harta Jokowi terdiri dari 20 unit tanah dan bangunan sebesar Rp43.888.588.000 rupiah, kendaraan sebanyak 12 unit Rp1.083.500.000 rupiah, serta harta bergerak lainnya Rp6.109.234.704 rupiah. Ia juga memiliki catatan utang sebesar Rp1.192.972.916. Terima kasih telah menonton!